Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam kaya apapun. Amin. Good morning, pemirsa. Selamat pagi semuanya. Ini baru tujuh setengah, saya sudah pergi kerja. Dia pergi kerja, tak bawa nasi, sebab saya tak masak pagi-pagi lagi. Belum masak lagi lah. Stres pemirsa. Saya langsung tak ditidur semalam pun. 5 dewan, dua belas setengah baru tidur, setengah satu. Tapi kali-kali bangun juga, bangun-bangun juga. Sikit meragam dia malam. Lagipun satu hari ini, mendung, saya cari ini pun setengah matahari, tak ada dong ya. Tapi, itulah karena sudah ada pengalaman, kan? Masa saya dulu, ini saya cerita sedikit tentang baby blue syndrome, yang pernah saya alami waktu saya anak pertama itu. Ada setengah orang cakap baby blue syndrome, ada setengah orang cakap postpartum. Postpartum, postpartum distress syndrome, begitulah postpartum itu artinya, baru melahirkan ya. Itu saya alami dulu waktu si mahal asmi. Sebenarnya kalau baby blue ini, ibu merasa, 2 sampai 2 minggu selepas berikan itu, Kebanyangannya orang memang akan mengalami ya. Cuma ada yang ya semakin parah, gitu. Ada yang dia memang akan berhenti sendiri, Ada yang ya itu memang Lebih dari 2 minggu, gitu. Cuma itu dukungan orang kita itu perlu. Saya dulu itu sebenarnya penyebab utamanya, pemirsa. Kenapa saya jadi baby blue? Sebab waktu hamil pun dah banyak sekali saya pikiran, gitu pemirsa. Pikiran bahaya bersalin lah, Pas saya tinggal di sini lah, ya. Sebab saya kan udah mau habis masa tinggal di sini lah, Nanti mau pulang, gimana? Sudah itu melahirkan saya di hospital. Selain kan saya, yang pertama dulu yang buat saya stress itu adalah Waktu saya telah melahirkan itu. Jadi kan baby itu biasa tuh, Kalau dia baru keluar, tuh kita kena sedut lendir-lendir kan, Dari hidung dan mulut ya. Jadi, Baby saya masa itu dia agak, Macam mana ya saya cekat, Dia macam tersedak lendir yang di dalam perutnya itu gitu. Tersedak dia yang saya panggil, Nus, Nus marah sayang, dia kata, Kamu bagi air putih ya, kamu bagi air putih. Saya cekat, tak ada. Jangan bagi air putih, kalau baby baru lahir. Sementara itu dalam wad itu, Saya rasa 30 orang ada yang bersalin lah. Agak-agak 30 orang gitu. Lepas itu suaranya itu kuat gitu. Dan disitu saya sudah ada stress juga. Waktu-waktu saya tersedak, Waktu dia tersedak, Ayu lendir itu pun, Saya sudah menangis gitu. Karena saya tak tahu, Eh kenapa ini macam, kenapa macam ini. Karena dia sedikit, Gitu bisa. Lepas itu, Malaik kita anak pertama kan, Itu, Di sini kan itu tidak digalakkan, Dia bagi susu botol. Walaupun kita cakap, Tak ada susu ke apa ke, Dia akan paksa kita bagi susu badan gitu kan. And then kita kan anak pertama, Cara menyusu itu, Kita tak berapa pandai lagi gitu. Jadi, Datang ke tengah itu, Dia cakap, Kamu sudah bagi anak kamu, Kumpul badan. Dia cakap, Tak ada susu. Dia buka, Saya punya badan. Dia keluarkan. Bagi macam ini, Bagi macam ini. Kau faham tak? Faham tak bahasa? Faham tak bahasa? Seperti yang dia marah-marah gitu. Macam ini bagi, Macam ini bagi. Dan saya memang tak faham ya, Macam mana cara menyusul lah. Anak saya pula, Ya. Namanya baby kan, Kalau kita puncakkan lebar, Bagi, Dan macam ini, Kita tak selesai bagi, Rasa tak nyaman, Susu pun tak keluar. Dan macam ini anak saya itu, Untuk asyik, Masyik dulu kuning sampai masuk wajah, Karena saya tak tahu mau bagi susu, Depan hari kedua, Ini bakunmu, Ini sakit. Kan kalau kita anak pertama bersarikan, Tiga hari baru dikasih pulang, Kan? Sudah sakit. Sementara saya nak bagi susu pada anak, Tak pandai lagi. Suami saya pun, Masyik antar saya hospital, Dengan bayar, Karena dia datang. Lain-lain dia tak datang, Cuma tak ada transport. Kalau dia nak datang, Dia menurut orang antar dia, Dia bisa bayar, Biar minyak, Semua, Jadi, Dia memang tak datang, Dan tak ada siapapun, Yang melawat saya di hospital, Masa itu, Saya melawat pemisah, Semua katil penuh orang gitu, Ada suami, Suami punya family, Istri punya family melawat, Hanya katil saya, Satu orang kosong, Itu pun saya sedih juga, Kadang-kadang saya ingat, Itu semua lagi bagus, Saya rasa pun tak apa ya, Ada yang berjalan-jalan, Saya punya family ini, Sebab masa kita butuh, Satu pun tak ada, Betul tak? Disitu yang hanya call adik saya, Si Odi, Ya call saya, Cekal sudah bersalin, Kau sudah, Ya bankin seribu ringgit, Apa-apa nak beli itu, Ya bankin, Itulah kami pakai, Beli barang-barang baby, Angkat saya, Lepas itu, Sudah masuk warna, Saya pun tak tahu, Baru bersalin anak pertama, Saya bawa balik saya, Pusyitasi guna pemisah, Dress, Dress, Jadi kalau mau bagi susu anak, Tak mungkin tarik dari bawah, Ke atas kan, Seluruh dalam, Semua nampak, Terpaksa kan, Tarik dari sini, Berapa susah itu, Ini, Mau keluarkan macam ini, Lagian kalau anak kita, Masuk wat, Apa, Masuk wat kuning, Itu di tempat kuning itu, Ada dia buat sana, Kursi berjajar, Sanalah, Mak-mak semua, Mau kasih susu anak kan, Lepas kasih susu, Letak lagi di bawah lampu itu, Kalau dia mau minum, Angkat, Sana juga, Dokter sana, Semua orang sana juga, Kadang-kadang, Mak bapak tengok, Sana juga bagi susu, Ayol, Detek, Memang betul-betul, Detek, Sampai pulang ke rumah pun, Detek saya, Saya hilang-hilang, Sampai di rumah, Teri saya, Dia pergi kerja, Lepas tu, Pukul tujuh malam, Tak ada pulang, Saya pun, Marah, 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 Juga saya punya kerja, Marah, 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 Nangis anak saya, Malam-malam nangis, Saya pun nangis, Dia nangis, Saya nangis, Lagipun, Tak ada family, Kalau ada mak saya, Kakak saya, Siap-siap ketolong, Mungkin, Pergi kau lelat, Mungkin, Baby blue saya, Tak akan berkepanjangan, Anak saya nangis, Saya pun nangis, Sampai saya, Sakit sini, Demam, Semua badan, Sudah macam, Demam, Misal saya hari itu, Untunglah, Masa saya, Koles dulu, Saya kan ada, Buat, Kawan saya punya, KT, Karya tulis ilmiah, Itu kalau diploma, Namanya KT, Kalau sudah universiti, Baru, Nangis, Sekripsi kan, Jadi ada yang, Saya buat itu, Satunya itu, Baby blue sindrom, Saya nggak, Saya ini, Kena baby blue sindrom, Nangis, Tak percaya diri, Macam kita rasa, Kita tak boleh, Saya rasa, Saya tak boleh, Belain ini, Baby, Sampai satu masa, Saya, Suami saya kerja, And then dia pulang, Saya cukup-cukup, Maki dia, Marah-marah, Marah-marah, Lepas suami saya, Masih saya bareng, Saya, Sudah, My tension, Saya mau tinggal dia, Dengan anak, Baby, Marah, Masa itu, Marah, Masih, 10 hari, Kut, Saya packing, Semua, Saya punya baju, Saya pergi, Jalan depan, Tunggu bas, Tak ada duit, Saya angkat, Siling semua, Siling, Dalam 12 ringgit adalah, Saya ingat, Naik bas, Boleh sampai, Ipoh, Saya ingat, Dari Ipoh, Nanti, Adik saya, Boleh ambil saya, Si Ode, Lepas itu, Saya call, Si Ode, Saya cakap, Jemput saya, Di Awal Jaya, Saya sudah, Saya larilah, Saya tak tahap, Dia marah saya juga, Padahal, Saya juga yang marah, Satu kali, Dia marah, Saya terus sakit hati, Masa saya, Sudah, Itu, Suami saya, Di rumah juga, Dia duduk sofa, Saya angkat, Semua, Bag saya, Pulang, Saya mau pergi, Itulah, Jiran saya sudah, Buka cermin, Itu, Nampak semua, Dan cermin, Buka cermin, Lepas itu, Itu tingkap, Sampai rumah, Nah, Itu macam, Semua sudah mengintai, Itu, Pasal kemarin, Saya buat, Yang saya bawa, Itu, Saya tak berani, Sampai, Macam, Saya keluar rumah, Sampai depan rumah, Sampai jalan, Depan rumah, Saya tak berani jalan, Sebab itu, Masa saya lari, Saya bawa, Itu, Depan, Jiran-jiran semua, Sudah, Suami saya, Kedai punya orang, Sudah, Suami saya, Ini punya istri, Mau lari, Tanyalah, Kadang-kadang, Saya mau keluar, Dengan Kak Nurul pun, Naik kereta Kak Nurul, Saya sudah inform, Suami saya, Sayang, Saya hari ini, Keluar dengan Kak Nurul, Bagi pasar pagi, Saya bawa anak-anak, Suami saya, Sudah tahu kan, Sana punya orang, Eh, You punya istri, Tadi saya tengok, Sudah lari, Itu, Nurul bawah, Eh, You punya istri, Sudah itu, Nurul bawah, Itu macam, Saya disini, Saya keluar saja, Orang terus, Orang ingat, Kita, Keluarga asing ini, Kalau, Kalau sudah kawin, Lepas kita dapat, Suami susah, Kita akan lari, Tinggalkan dia, Begitu, Orang ingat, Call call, Itu pasti semalam, Saya buat prank itu, Sebenarnya saya, Saya mau buat, Sampai saya jalan, Dupan itu, Tapi itu lah, Nanti, Pasal-pasal pulak, Sebaik prank itu, Saya buat pun, Tengah hari, Nanti saya tinggi, Orang call suami saya, Suami saya, Terpaksa pulak pulang, Nanti tengok saya, Kan, Setelah dia kata, Dia mau tolong, Buat boundary, Bagaimana jauh, Itu pasti saya, Jadi itulah, Saya dulu, Kena baby blues, Itu, Saya sedar, Yang saya kena baby blues, Masa saya, Mau pergi, Masa saya mau pergi, Lepas itu, Suami saya, Mari, Dia, Minta maaflah, Dia pun pahamkan, Kita baru, Misali, Pasang, Punggur, Madu, Seberada darah, Dan, Minta maaf, Dia pujuk, Saya pulang, Lepas saya pulang, Dia cakap, Anak nangis, Mereka susu, Itu pun, Saya tak kisah, Saya mau pergi juga, Lepas, Saya pulang, Saya bagi susu anak, Saya baring, Saya ambil pon, Saya search baby blues, Betul juga, Saya ingat, Saya memang, Sudah kena baby blues syndrome, Nangis juga, Bagi susu, Tak pandai, Nangis, Anak nangis, Nangis, Kadang-kadang, Anak saya, Biasa kan, Baby, Eh, Sekejap, Kadang-kadang, Saya maaf cakap, Saya ada tandas berak, Baby, Eh, Tak basuh, Buntut pun, Saya terus, Tidik geloh, Itu macam, Rasa takut yang berlebihan, Cemas, Risau, Tak boleh belai di baby, Saya tak boleh jaga, Itu macam, Takut susu tak cukup, Baby, Lebih lama, Itu cek, Ada nafas tak, Ada nafas, Begitulah saya dulu, Dan lagi, Semakin terus, Sebab tak ada satu family pun, Dulu saya bukan macam sekarang, Intens, Hubungan dengan, Family saya di kampung, Sekarang saya, Satu hari itu boleh tiga-empat, Saya call kakak saya, Adik saya, Emak saya, Family, Itu semua makcik, Pacik semua, Saya akan call gitu, Karena kan sudah, Istilahnya itu, Internet pun sudah tak terbatas, Saya pakai, Bukan, Situasi itu, Lepas saya tahu, Saya kena baby sindrom, Saya mulai pelan-pelan, Saya macam, Kuatkan diri lah, Aku lagi mau buat, Kuatkan diri, Saya baca, Kitab, Bible, Saya baca, Tapi saya pun, Kalau saya call, Saya juga pulang, Anak, Tapi tidur, Nangis juga, Dia akan pulang, Depan dia dukung, Kadang-kadang, Sampai pukul 12 malam, Dari pukul, Lapan setengah, Kepukul lapan, Dukung, Gini macam, Sebab dulu kan, Buayan belum buat, Nang, 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 Liling rumah, Dia buat, Dia dukung, Anak sampai, Betul-betul tidur, Baru dia akan tidur, Makanya, Kanan-kanan saya ingat, Itu semua, Bermirsa, Kanan-kanan siapa, Family Korea, Apa kabar, Bayi ini itu, Malas ya, Nantara kalian, Siapa yang pernah mengalami, Baby Blue Syndrome, Sekarang, Nasib baiklah, Si Magesuaran, Walaupun hidup, Bagi susah dulu, Dia tak, Tak, Macam si Lasmi, Si Magesuaran pula, Lepas lahir, Saya sudah pandai, Bagi susu, Dia sudah kuat, Bagi susu, And then, Dia tak ada macam, Anak saya yang dua orang ini, Anak saya ini pun, Kadang-kadang, Anak kita itu, Ada penyakit kuning, Dia katanya, Anak kamu kuning tinggi, Ini itu, Kadang-kadang, Dipengaruhi oleh, Jenis golongan darah, Orang tuanya, Saya ini, Golongan darah O, O positif, Anak, Kalau, Bapak atau emak dia itu, Golongan darah dia O, O positif, K, O negatif, Kan, Dia memang akan mudah, Terkena kuning, Gitu, Bermesal, Makanya, Kalau, Anak saya itu, Macam lasmi, Macam, Ini, Madovan, Dia orang kuning tinggi, Maybe, Mungkin ikut darah saya, Kalau darah suami saya kan, A, B, Mungkin, 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 Mungkin suara ikut, Sebab, Dia langsung pada kuning, Pulang dari hospital, Mesti satu kali, Juga cek ke rumah kuning, Lepas itu, Cek kuning dia, 13, Sebab, Kita kan, Sekali misi datang ke rumah, Dia cek kuning, Kita bayar sendiri, Sebab, Saya tak daftar kahwin, Saya bayar, Kita bayar sendiri, 48 ringgit hari itu, So, Mesti pun, Tak tiap-tiap hari cek, Nah, Selang satu hari, Dia cek balik, Dan tujuh, So, Dia tak follow up lagi, Gitu, Si maka suaranya, Ini maka suaranya, Dia masih kecil, Malam itu, Tak pernah merayangnya, Siang, Tak pernah bagi susu, Tidur, Berak pun, Kadang-kadang kering, Sudah berak, Dia tuh pun, Dia tak bangun, Si manteven ini, Sekalipun, Dia keluar angin, Ada keluar, Tai sikit, Sudah nangis, Lagi, Itu hari dia, Sejak ada ruang kan, Itu memang, Sudah saya tak pakai lagi, Tisu basah untuk lap, Saya pakai air suam, Kain lap, Lepas itu, Kalau siang, Saya tak pakai pempes, Kalau saya pakai kanamkin saja, Kalau nankin tuh, Basah sikit tuh, Dia tanam, Tapi saya tak seterah nangis, Sebab sudah 36, Saya biasa, Sudah teriap pun, Saya cakap dengan kami, Ami, Ada nangis gitu, Iya mas, Sekarang sudah ada buah, Lagi kan, Buah kan sekejap, Saya teruskan dulu, Kalau saya rasa, Dia tak berhenti nangis, Kalau sudah dibuah, Baru saya akan maru, Itulah cerita saya, Pagi ini, Bu bisa, Pasar baby blue syndrome tuh, Kebanyakannya memang dari, 100% ibu yang baru, Bersalin tuh, Apalagi kemana pertama, 60% pasti, Mengalami baby blue syndrome, Itu biasa, Apalagi kalau kita tengok, Perubahan badan kan, Yang tadinya besar, Tiba-tiba kecil gitu lah, Tapi itu biasanya, Dari hamil kita, Ada banyak pikiran, Tekanan, Sebab itu kita akan jadi, Seperti itu, Bagi kita stress,